Skenario yang dirancang oleh mantan Kadif Propam itu. Listio mengatakan setelah pihaknya melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus ini, Baradae baru merubah keterangannya. Selain alasan tersebut, Listio mengungkapkan alasan Baradae mau untuk merubah keterangannya. Ternyata Baradae sempat dijanjikan akan dilindungi Ferdisambo jika ikut dalam skenario. Namun faktanya, pada saat itu Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Listio mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Listio juga mengungkapkan kronologi saat Baradae dipanggil oleh Ferdisambo ketika berada di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Listio menceritakan bahwa Ferdisambo memiliki tekad untuk membunuh Brigadir C. Ada pun tekad tersebut dikatakan oleh Ferdisambo saat Baradae menghadap dirinya untuk memerintahkan agar ikut berperan dalam pembunuhan terhadap Brigadir C. Sampai jumpa di video selanjutnya.